Intro Pemirsa pemerintah Provinsi Bali dengan visi Nangun Satkerti Loka Bali melalui program semesta berencana menuju Bali era baru menggelar peletakan batu pertama atau groundbreaking pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih di areal parkir Pura Manikmas, Karangasem Kegiatan tersebut turut dihadiri Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia, Muhammad Basuki Hadimulyono Peletakan batu diawali dengan upacara ngeruak atau mulang dasar yang prosesinya dipuput sulingih Idara Sibagawan Putro Nato Namo Wangso Pemayun Peletakan batu pertama dilakukan langsung oleh Gubernur Bali Wengkoster dan Menteri PUPR Basuki Hadimulyo Kegiatan tersebut turut dihadiri Presiden RI kelima Megawati Soekarno Putri secara virtual Dalam sambutannya Megawati meminta agar bangsa Indonesia terutama generasi muda untuk terus menggelorakan kemerdekaan Indonesia Gubernur Bali Wengkoster dalam sambutannya menyampaikan Pembangunan perlindungan kawasan suci Pura Agung Besakih ini merupakan implementasi program prioritas dalam visi pembangunan darah Bali yakni visi Nangun Satkerti Loko Bali Pembangunan ini sudah didesain sejak 2 tahun lalu yang merupakan kolaborasi Kementerian PUPR dan Pemprov Bali Pembangunan ini sejalan dengan visi Nangun Satkerti Loko Bali yang mengenung makna menjaga kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya untuk mewujudkan kehidupan keramo Bali yang sejahtera dan bahagia Sekaloni-sekala menuju kehidupan keramo dan kumi Bali sesuai dengan prinsip Trisakti Bung Karno yakni berdaulat secara politik berdikari secara ekonomi dan berkepribadian dalam kebudayaan Program yang diperkirakan menyedot biaya lebih dari Rp900 miliar yang bersumber dari pendapatan dan belanja daerah semesta berencana Provinsi Bali senelai Rp400 miliar dan Rp500 miliar dari APBN Kementerian PUPR Pembangunan ini dilaksanakan secara bertahap mulai 2020 hingga 2022 Tahap pertama telah dilaksanakan pengadaan lahan dengan anggaran senelai Rp170 miliar yang bersumber dari APBD semesta berencana Provinsi Bali 2020 Tahap kedua dilaksanakan pembangunan fisik mulai 2021 hingga selesai pada 2022 dengan anggaran senelai Rp730 miliar Kondisi wilayah polemahan seperti warung, kiosk, taman, drainase dan pasitas umum tidak tertata dengan baik Pasitas parkir kendaraan sangat tidak memandai Akses menuju Pura Agung Besakif macet terutama pada saat berlangsung upacara besar Pembangunan parahyangan, pawangan, dan palemahan akan dilaksanakan secara bertahap karena tidak memungkinkan dilakukan dalam waktu bersamaan Pada tahap pertama ini yang sudah sangat mendesak diprogramkan adalah unsur palemahan yang meliputi bangunan parkir, tempat pesandakan Pasitas UMKM, Margi Agung, Rahawiyata, Pesraman, Anjung Pandang atau Pew Point, jaringan air minum, listrik, dan telekomunikasi serta drainase, sarana transportasi, sirkulasi kendaraan, sarana pengelolaan sampah, dan tanah diharapkan proyek pembangunan selesai pada tahun 2022 yang akan datang Acara diakhiri dengan penekanan tombol sirine secara daring oleh Megawati Sukarno Putri dirangkaikan dengan aktifasi alat auger yang melakukan pengeboran perdana Madarisma Belet TV